Ada pemandangan berbeda dari Putri Chandrawati di sidang kedua perkara tewasnya Brigadier J pada Kamis 20 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertama kali dalam sidang Putri Chandrawati membawa buku catatan lengkap dengan alat tulisnya. Hal ini sama dengan sang suami, Ferdi Sambo, yang juga selalu bawa catatan. Kini catatan Ferdi Sambo di buku hitamnya tuai sorotan, banyak yang penasaran dengan isinya. Kedua dari segi penampilan, kali ini Putri Chandrawati memilih busa naserba hitam. Terdakwa perkara pembunuhan berencana Brigadier Novyansyah Yosua Huta Barat alias Brigadier J, yakni Putri Chandrawati, kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober 2022. Sidang kali ini beragendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atau JPU atas nota keberatan atau eksepsi kubu Putri Chandrawati. Mengenakan pakaian serba hitam, Putri Chandrawati terpantau memasuki ruang sidang utama PN Jakarta Selatan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Di tangannya terlihat pula satu buah buku catatan lengkap dengan alat tulisnya. Tak lama kemudian majelis hakim memasuki ruang sidang dan membuka persidangan. Kemudian majelis hakim menanyakan kondisi kesehatan dari istri mantan Kadif Propampori, Ferdi Sambo tersebut. Setelah itu majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan seluruh tanggapannya atas nota keberatan kuasa hukum Putri Chandrawati. Jika pada sidang perdana pada Senin 17 Oktober 2022, Putri Chandrawati mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Kali ini Putri Chandrawati tampil lebih elegan dengan busana serba hitam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.